Salah satu calon di PDRI, Warinton Siman Juntak dari Provinsi Banten, melakukan silaturahmi dengan keluarga besar PPTSB, Persahadaan, Pomparantoga, Sinaga, Dohotboru, wilayah Banten. Dengan meminta doa dan dukungan di mana sosok Warinton Siman Juntak membawa misi, suara rakyat, suara Tuhan, amanat Undang-Undang 19 Parti Madan Pancasila. Dalam sambutannya penyampaian keinginan maju di kontestasi politik tahun 2024, ini berangkat dari minimnya aspirasi masyarakat yang dilaksanakan dalam implementasi di tengah masyarakat. Untuk itulah dirinya maju dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah RI, tahun 2024. Oke, sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada, luar biasa. Kita menyambangi salah satu kediaman wilayah di Kota Serang di mana dalam program sosialisasi keluarga besar PPTSB wilayah Banten, yaitu salah satu sosok tokoh pengusaha yang maju di DPD, di RI. Tentunya di tahun 2024, beliau adalah Warinton Siman Juntak. Sebagaimana profilnya sudah kita angkat bahwa beliau ini berkeinginan yang membawa amanat yaitu suara rakyat, suara Tuhan. Amanat Undang-Undang 1945 dan Pantrasila. Di sebelah saya ada beliau, Bapak Warinton Siman Juntak. Apa kabar? Baik. Bang, saya manggil abang ya bang. Ya, bang. Boleh nggak bang, ini kita dari tugas TV nih bang. Boleh nggak bang, keinginan abang untuk maju di DPD, RI, khususnya di wilayah Banten ini untuk tahun 2024. Silahkan bang. Terima kasih. Sebelum saya utarakan visi-visi saya, saya bernama Warinton Siman Juntak. Tempat tinggal saya adalah di Bintaro, Tengarang Selatan. Kenapa saya berkeinginan masuk di DPD ini, di dewar perwakilan daripada daerah Provinsi Banten, adalah saya mempunyai visi untuk melayani masyarakat dan mewujudkan sesuai aspirasi masyarakat daerah Provinsi Banten dan memperjuangkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan yang berbasis sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Itulah visi saya. Kalau misi saya adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat Banten dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kedua, meningkatkan optimalisasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Keempat, berperan aktif dalam meningkatkan kebijakan berbasis masyarakat dan untuk mempercepat terujudnya bagaimana Provinsi Banten bisa maju. Kelima, meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja yang di mana di Dewan Perwakilan Daerah. Kenam, mendorong terujudnya penyelenggara pemerintahan yang transparansi, tersi dan akuntabal. Artinya ada enam poin yang akan dilakukan nanti ketika duduk di DPDRI. Luar biasa. Bang, ini kan datang ke PPTSB wilayah Banten. Ini kumpulan salah satu market senaga. Sedangkan abang adalah Sipan Juta. Bisa nggak dijelaskan? Kok bisa nyambung Sipan Juta Senaga? Silahkan, bang. Bertahun sahabat lokas TV. Terima kasih. Kenapa saya bisa nyambung ke hula-hula ya? Kalau kita orang Batak, dikatakan hula-hula daripada PPTSB se-Banten Barat. Istri saya adalah Buru Sinaga. Oh, artinya minta doa ini? Minta doa. Oke, luar biasa. Minta doa dan dukungan daripada PPTSB yang ada di se-Banten Barat. Nah, begitu, bang. Oke. Intinya kan ada delapan kabupaten daerah di Provinsi Banten ini. Artinya sampai sejauh ini, bang, sudah berapa wilayah abang sambangin ini, bang? Kalau wilayah sudah begitu banyak. Tadi kita ini kan satu Provinsi Banten adalah terdiri daripada delapan kota kabupaten. Tapi saya yang berbasis, karena saya berbasis di wilayah daripada Tangerang Selatan, saya sudah wilayah Tangerang Selatan, wilayah Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang, saya sudah, semuanya ini saya sudah, kita lalui, kita jalanin. Dan kita moga-moga di wilayah daripada se-Banten Barat ini bisa juga kita jalani, bisa kita sosialisasi terhadap daripada masyarakat. Apa sebenarnya yang mereka aspirasikan terhadap kita apabila kita duduk di DPD daerah di Provinsi Banten nanti yang kita disenayan. Dan bisa kita perjuangkan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Sepertinya bisa yang kita sekarang ini yang memang yang saya, setelah saya jalanin adalah seperti Bansos, seperti KJS, BPJS, sekolah, dan beberapa bagian lagi seperti dana-dana yang harus dikucurkan oleh masyarakat, tapi tidak dikucurkan. Dan apa itu? Konstitusi. Seharusnya masyarakat mendapat dana konstitusi daripada pemerintah. Pemerintah sudah mulai, tapi kita tidak tahu. Boga-boga kalau bisa kita duduk di sana, bisa kita buka ini memang di mana sebenarnya ini ada masalahnya gitu. Oke, artinya intinya siluteramik ke semua lapan kaupaten kota akan didalangkan. Akan didalangkan. Walaupun sampai saat ini sudah ada beberapa daerah yang sudah dilakukan sosialisasi. Oke Bang, nanti sahabat Luka sendiri bikin tahu nih, Bang, karena saya lihat di Google nih, profil abang ini luar biasa. Boleh Bang, sedikit nih Bang, apa nih saat ini profesinya Bang? Silahkan Bang. Kalau saya memang kebetulan bergerak di swasta, bergerak di properti pengembang, saya sekarang ini masih menjabat menjadi direktur utama. Dan perusahaan ini adalah perusahaan daripada TBK, perusahaan terbuka. Jadi tidak semua orang yang harus memang dipilih oleh masyarakat atau pemegang saham yang bisa duduk di sana. Jadi saya sampai sekarang masih menjabat sebagai direktur utama di perusahaan daripada properti ini. Dan memang kemarin baru RUPS. Dia di tanggal hari, apa, tanggal 15. Tanggal 15. Nah itu RUPS, jadi memang saya masih dipercaya memegang perusahaan ini. Dan saya masih panjang sampai 5 tahun ke depan. Oke, mungkin nanti ada spesial kita bincang-bincang ya Bang ya, buat Lugas TV ya Bang ya. Oke, saya buat Lugas TV, di sebelah saya adalah ketua wilayah PPTSB, yaitu perkumpulan Markas Senaga lah. Intinya di wilayah Mantan Barat. Bang, izin Bang, sedikit Bang. Ini Bang, lagi-lagi nih, DPD RI, ya itu minta doa nih keluarga besar PPTSB Senaga. Apa tanggapannya Bang? Terima kasih, Lugas TV, yang memberikan waktu kepada saya. Yang jelas, pertama-tama tadi, Bapak Warrington Siman Jutak sudah mengatakan pencalonannya DPD dari provinsi Banten. Dan minta doa kepada PPTSB wilayah Banten. Kalau saya melihat, bukan hanya dua. Saya mendukung sebesarnya. Pencalonan daripada... Bukan awal pribadi dong, semua. Semua. Dan itu, sudah prinsip saya. Jangankanlah ini sebagai warga daripada PPTSB. Orang Batak Kajah bangga kita. Jadi saya yembaw kepada seluruh anggota PPTSB wilayah Banten Barat, supaya mendukung dan memilih layak kita ini, Warrington Siman Jutak, agar bisa lolos masuk ke Senayan sebagai anggota DPD Provinsi Banten. Itu yang bisa saya ukurakan, yang jelas. Mari kita dukung bersama-sama. Kalau kita baju bersama, pasti dapat yang kita cari. Oke, terima kasih Bang. Sahabat Lugas TV, disini juga ada yang mewakili ya, keluarga besar Senaga. Ada dari Setur Serang, dari Cabang ya, luar biasa. Ada dari Cikande. Oke. Oke, sahabat Lugas TV, demikian bincang-bincang. Kita tadi mengambil waktu sedikit kepada calon DPD RI dari wilayah Banten, Provinsi Banten, yaitu Bapak Warrington Siman Juntat. Tadi dia jelaskan bagaimana profil beliau, bahkan nih, saya pernah baca biodata, dia dapat memenangkan perdata, kalau nggak salah. Ya, ya, makanya luar biasa. Nanti kita akan coba, luar biasa. Sosok yang Bapak Warrington Siman Juntat ini, dan berminat untuk mengangkat tadi 6 sektor yang akan dilakukan ketika dia duduk di DPD 2024 nanti, tentunya di Senayan. TV, luar biasa. Silaturahmi, salah satu DPD RI, ya, Bapak Warrington Siman Juntat, menyambangi keluarga besar PPTSB wilayah Banten. Dan semangat, emak-emak Senaga di sini, luar biasa. Ini masih perwakilan. Sebagian sudah pulang, sahabat Lugas TV. Saya mau tanya dulu nih, seperti apa sih bentukan dukungan daripada emak-emak Senaga ini di wilayah Banten? Perwakilan apa nih? Aduh, sebagai perwakilan dari emak-emak PPTSB Banten dan seluruh rakyat Banten. Kita duntung Bapak Warrington Siman Juntat. Oke, untuk bentuk dukungannya, saya mau bikin adil ya. Warrington Siman Juntat? Jari, jari, jari. Warrington Siman Juntat? Horas, horas, horas. Oke, berikan semangat, semangat, biasa, sahabat Lugas TV. Sampai jumpa dari Badiah Senaga, secara ke Banten.